Malang benar nasib Elvi Sukaisi, wanita berjuduk Ratu Dangdut yang seharusnya menikmati sisa umur dengan senyum dan kebahagiaan, justru didera derita tiada henti. Bertubi masalah menerpa dirinya dan keluarga. Belum lekang dari ingatan, kasus narkoba yang menjerat tiga anak Elvi Sukaisi pada Februari 2018 selalu. Ali Zainal Abidin, Shehan, dan Dawia Zaida, serta satu orang menantunya, Cauri Gita, ditangkap pihak berwajib lantaran kedapatan menggunakan narkoba di kediamannya kawasan Jakarta Timur. Akibat peristiwa tersebut, Dawia dan kekasihnya ikuti tangkap pun harus ditahan selama 20 hari dan menjalani masa rehabilitasi selama 2 tahun. Sementara kedua kakak Dawia berikut kakak iparnya tidak mendapat masa penahanan dan langsung rehabilitasi karena alasan kesehatan. Dan kakak ipar yang saat itu tengah hamil 6 bulan. Belum selesai kasus yang menjerat putra-putrinya, Elvi kembali harus berurusan dengan hukum. Mega Makcik, penyanyi dari Singapura, mengugat pihak label rekaman milik Elvi atas tuduhan ingkar dalam perjanjian. Mega Makcik yang merasa belum mendapatkan royalti atas kerjasamanya itu pun menuntut ganti rugi sebesar 2 miliar lebih kepada Elvi. Setelah sebelumnya, ia juga telah melengkan surat somasi pada Maret 2018 lalu dengan tuduhan penipuan. Lagi-lagi pelantun lagu Gula-Gula itu harus kembali tertimpa permasalahan. Kali ini dengan putri kandunga sendiri Wirda Silvina. Suami Wirda yang saat itu menjadi pengacara Dawia tiba-tiba saja digantikan oleh kuasa hukum lain. Hal itu pun membuat Wirda sakit hati dan membuat hubungannya dengan sang umi memburuk. Puncaknya adalah ketika Dawia akhirnya melangsungkan pernikahan. Elvi bahkan secara terang-terangan melarang Wirda untuk datang di hari bahagia adiknya tersebut. Dan puncak kepiluan kehidupan yang meletus pekan ini adalah Isa Haidar, si anak sulung yang membuat masalah. Diceritakan kalau Haidar mengamuk dan merusak sebuah warung yang terletak tak jauh dari kediaman Sang Ratu di Cawang, Jakarta Timur. Awal kejadian sepele. Kabarnya Haidar menyuruh asisten rumah tangga untuk mengutangkan tiga bungkus rokok di warung tersebut. Namun ART pulang dengan tangan hampa dan melaporkan kalau pemilik warung tak bersedia. Mendengar penolakan itu Haidar naik pitam. Waktu itu juga ia mendatangi warung dan tanpa baik bicara langsung merusak warung. Ia juga masuk ke rumah dengan merusak pagar. Sejumlah barang berantakan dan pecah. Warung sendiri porak-poranda karena amuknya. Sejumlah saksi mata melihat kalau Haidar juga membawa dan sempat mengayunkan senjata tajam pada pemilik warung. Untung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pemilik warung melaporkan ke polisi. Hari itu Haidar ditahan dan dibawa ke kantor polisi. Terima kasih telah menonton! Namun setelah didatangi keluarga, lelaki 57 tahun itu dibebaskan. Belakangan terkonfirmasi kalau Haidar menderita gangguan jiwa. Ia diladikan ke RSKD Durensawit untuk menjalani pengobatan di ruang isolasi. Menanggapi peristiwa tersebut, keluarga akhirnya angkat bicara mengenai insiden yang melibatkan putra pertama Siratu Dangdun. Diwakili Fitria menyebutkan bahwa peristiwa terjadi lantaran kejiwaan dan emosi kakaknya tak stabil karena mengedap penyakit skizofrenia. Tadi sore kita sudah melakukan bukan pendekatan, kalau pendekatan memang sudah dekat ya. Jadi sudah menyelesaikan apa yang wajibnya kita selesaikan, sudah kita selesaikan. Insya Allah ke depan segalanya menjadi baik dan lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini juga minta maaf untuk tetangga kita yang mungkin menjadi resah dan juga akhirnya sempat menjadi korban. Insya Allah mudah-mudahan ada kebaikan di balik semua ini karena itulah yang selalu menjadi keyakinan kita. Saya yakin ini rahasia Allah di balik ini semua adalah satu kebaikan untuk kita semua. Amin. Amin insya Allah. Saya gak pernah gimana-gimana. Saya senyum-senyum aja dengan ujian-ujian ini Alhamdulillah. Dan ini saya ngerasa semua gerakannya Allah. Mungkin kalau Allah tidak berkendak untuk itu, ya kan? Saya tidak akan kuat. Saya selalu menguatkan bahwa Umi disayang Allah, hambanya yang disayang Allah akan terus-menerus mendapat ujian. Tuh, Umi juga terkena masalah di 2018 itu sebenarnya hedar juga saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Tapi kemudian dia sudah kembali normal. Nah saat ini tau-tau kita harus menerima hal yang seperti ini lagi. Namanya skizo. Skizo infernal. Orang yang hilang ingatan, sakit jiwa, hedar tidak seperti itu. Karena dia masih ingat semua, masih bisa bicara, masih sholat, masih ngaji, masih segala macam. Makanya dia gak terima kok dibilang dia gila. Dia pernah kena stroke. Tiga kali dia kena stroke. Jadi memang hedar itu dari kecil memang udah agak darah tinggi. Menurut beberapa kasus, skizofrenia merupakan sebuah penyakit gangguan mental yang menyebabkan peneritanya mengalami halusinasi panca indera, delusi, kekacauan berfikir, hingga menimbulkan perubahan perilaku. Lingkungannya kita berharap kondusif. Untuk dia misalnya kembali bekerja, kembali berfungsi. Tapi kebanyakan saat ini masih stigmatis. Dianggap waktu dia kemarin ngamuk-ngamuk tidak sadar ya. Atau dia berperilaku seperti berbicara sendiri, ngoce-ngoce sendiri. Udah dia berobat pada saat pulang, stigma itu tidak hilang. Dia tetap diingat sebagai orang yang dalam tanda kutip si orang gila. Sebelumnya Haidar memang diketahui telah menjalani perawatan untuk menyembuhkan penyakitnya yang dideritanya. Meskipunlah dinyatakan sembuh, namun Haidar masih tetap harus menjalani cek rutin serta meminum obatnya. Akan tetapi beberapa waktu belakangan diakui keluarga jika Haidar enggan untuk kembali melakukan rutinitas yang minum obat serta memeriksakan kondisinya ke rumah sakit. Sehingga kondisinya kembali tidak stabil. Kejadian ini memang cukup menggegerkan. Bukan saja karena status sebagai anak penyanyi top, juga kabaran tiba-tiba muncul kalau anak Elvi menderita gangguan jiwa. Selebritas siang mencoba mencari tahu dan mendatangi TKP. Saya nggak pernah kenal-kenal. Kalau saya nggak kenal, saya nggak kenal-kenal sekali. Saya kenal, tapi untuk kondisi kejadian saya nggak kenal. Karena kalau setiap daftar, ya biasanya sih. Maksudnya nggak, karena nggak ganggu. Kalau sakit jiwa ganggu itu kan ganggu ya. Maksudnya, di sini, di sekitar sini, nggak pernah. Nggak pernah bikin lusul juga? Nggak, nggak di sini. Justru, lama kaget. Pas di telfon jam 10 malam itu. Saya sudah di kamar kan. Jam 10.15. Kau masa panjang setengah 11, saya lupa. Lusul, bisa ke sini, enggak. Teman lagi tidur kondisinya. Kenapa, Mas? Masa ketanya Heidar ngamuk? Gitu. Coba mau lihat dulu. Gitu. Makanya sama saya nggak percaya, karena pertanyaan. Heidar ngamuk? Gitu doang. Kenapa? Mau lihat dulu. Berarti baru kemarin? Baru kemarin kita tahu. Mas sebelumnya nggak pernah ya? Karena nggak ada. Jadi kita kaget juga. Lalu apakah insiden mengamuk Heidar memang murni karena penyakit psikologis? Ataukah jangan-jangan ada keterkaitan dengan gangguan dari dunia mistis? Pengamat metafisik Roy Kiyosi pun mencoba menilik insiden tersebut melalui pandangan mata batinnya. Saya melihat dalam mata batin saya, ini tidak ada gangguan dari jin atau makhluk halus. Saya merasakan ini adalah tekanan batin dan depresi yang sangat besar. Bahkan ini ada indikasi, saya melihat ini skizofernia. Jadi di mana orang yang moodnya selalu berubah dan ada gangguan mood beda sama bipolar ya. Perlu ditekankan kembali, skizofernia itu beda sama bipolar. Skizofernia itu adalah gangguan kejiwaan yang menurut saya cepat sekali moodnya, emosinya terbakar gitu ya. Dan saya menyarankan ini ditangani oleh profesor atau ahli yang tepat untuk menangani kasus ini. Karena 100% full ini tidak ada gangguan gaib, tidak ada gangguan magic, tidak ada hantu, gak ada aroma-aroma guna-guna sama sekali tidak. Karena menurut saya dia itu banyak pikir, kemudian menjadi depresi, kemudian dia ciri-ciri skizofernia itu juga mempunyai halusinasi yang tingkat tinggi. Jadi harus ada orang di sampingnya. Kalau gak ada orang di sampingnya itu agak bahaya. Setelah peristiwa ini menyita perhatian, duet abadi Roma-Irama tak pernah menjawab pertanyaan pewarta. Elsie Sukaisi seperti membiarkan publik membicarakan keluarganya. Malam tadi, selebritas tiang memergoki biduan yang sudah mempopulerkan ratusan lagu laris sedang mengisi sebuah acara di daerah Cisalak, Depok. Ia tetap melempar senyum, tampak tiang, dan menyapa penonton seperti tak ada masalah. Elvis Sukaisi lahir di Jakarta 25 Juni 1951. Ia lahir dari pasangan asal Sumedang, Jawa Barat dengan nama asli Elsa Sukaisi. Popularitas sebagai penyanyi mulai menanjak ketika dirinya bergabung dan menjadi penyanyi pendamping Roma-Irama. Di awal tahun 70-an, ratusan single serta puluhan lagu hits telah ditelurkannya. Namun memasuki era 2000-an, namanya pun mulai meredup. Meski begitu, hingga kini julukan Sang Ratu Dangdut itu tetap melekat di telinga para penikmat musik dangdut tanah.